Intro Keadilan lembaga Desautan memposis di provinsi sebagai lembaga Monitoring dan evaluasi program-program di provinsi Papua Karena lembaga ini merupakan lembaga perpanjangan pemerintah Khusus pemerintahan Tokowi dalam sektor pendidikan Kesehatan masyarakat, kesehatan Menurut kerakyatan dan infrastruktur Dasar yang menunjang kegiatan-kegiatan itu Lembaga ini meskipun lembaganya kecil Tetapi harus disosialisasikan untuk Dipahami Dan diketahui oleh masyarakat teman Di provinsi Papua Tugas pokok yang bersifat Monitoring dan evaluasi Yang diberikan oleh Menkupukkan untuk Desautan memposis Khusus Provinsi Papua Tahun ini adalah ikut Memantau Pelaksanaan proses penyelenggaraan Pembangunan Pencerahan pembangunan Pola pendidikan asrama yang kita tepatkan hari ini Merauke 1 Wamena 1 Nabire 1 Biak 1 Jayapura 1 Masing-masing mewakili 5 adat belaya 5 belaya adat yang ada di Provinsi Papua Otonomi khusus harus dipahami Bukan sebagai lembaga Eksekutor Kami pegang proyek yang banyak Besar tapi kami tidak pegang Finansia Kami hanya menyarankan memutuskan Dan kemudian yang menunjukkan Mengeksekusikan Mengeksekusikan pemerintah daerah Dalam hal ini Kalau bicara pendidikan Maka apa beda dengan dunia pendidikan Kalau kesehatan Maka dunia Apa beda dengan Dunia kesehatan Kalau Kalian dengan infrastruktur dasar Maka apa beda dengan PU Provinsi Begitu dan seterusnya Perlu memahami bahwa Kepala Kantor Presiden Khususus Provinsi Papua Bertanggung jawab Kepada Presiden Melalui Menkupul Hukam Dan Menkupul Hukam bertanggung jawab Langsung kepada Presiden Republik Indonesia